Sebuah alat kecil berfungsi sebagai bluetooth receiver Kalian punya head unit yang belum ada USB port Atau bluetoothnya atau inputnya micro SD dan lain-lain Jangan khawatir kali ini bisa diakali atau istilahnya bisa dikasih add-on alat tambahan Jadi dengan alat tersebut kita bisa berkoneksi RIA menggunakan smartphone untuk playing music Seperti apakah alatnya? Ini dia sebuah alat kecil berfungsi sebagai bluetooth receiver dengan output 3,5 jack stereo Kemudian bisa juga input menggunakan micro SD Fungsi alat ini sebenarnya hanya sebagai MP3 player Kemudian disamping itu juga sebagai bluetooth telepon Dimana bluetooth ini akan menerima panggilan dari telepon Kemudian diteruskan ke head unit Prinsip kerjanya sangat simple yaitu Ini dikasih sebuah jack stereo double Kemudian dimasukkan ke head unit Aux in Dengan syarat ya Head unitnya harus mendukung aux in Nah seperti ini Kita tinggal masukkan jacknya Nah kemudian dari alat ini Kita masukkan portnya Earponnya atau audio jack outnya Alat ini menggunakan baterai Sehingga bisa di charge ketika digunakan Selain itu juga Kalau Apa ya Di Power outlet kita Tersedia USB Maka kita bisa menggunakannya Power tersebut dengan kabel USB Sehingga Kita tidak Mempermasalahkan power yang ada di alat ini Seperti ini Kita gunakan USB kabel ini Masuk ke Power outlet disini Yang kita converter ke Sistem charging Kita bisa playing musik Sesuka hati Sebab Ini baterainya sangat kecil Ketika Digunakan untuk playing musik Sekitar Ya 20an 20an lagu mungkin sudah habis Sehingga kalau perjalanan jauh Ya Akan membosankan Ketika Kita pas Asik-asik mendengarkan musik Terus Baterainya habis Sehingga Disconnect dengan smartphone Untuk Pengaturan Atau mengkoneksikan Dengan smartphone Sangat mudah Yaitu kita Hanya bisa Meng-search Atau mencari Di Menu Apa namanya Menu Bluetooth Nanti kita search Disitu akan muncul Bluetooth musik Nah nanti kita Bisa pairing Selain Fitur-fitur tersebut Ini Di alat ini Juga terdapat Power button Dan juga Power Ini tombol Powering Power button Sama Pairing button Kemudian ada Tombol Maju Dan mundur Serta Ada Mic Ini ada Mic Kemudian Di atas itu ada Indikator LED Kalau di sisi samping Hanya ada Micro USB Mini USB Port Mini USB Kemudian ada slot T-Flash Atau micro SD Kemudian ada Audio out Seperti ini Ketika Muda charging Nanti ini akan Lampunya berwarna biru Setelah penuh Nanti warnanya Merah Kalau saya ini Sangat kecil Ringan Tentu saja Dari materialnya Sudah Kelihatan Kalau barang ini Memang murah Ini harga Dijual di online Kurang dari Rp20.000 Ya Mungkin Kalau Istilahnya Ekspektasi Ini tidak masuk Untuk mobil Kok hanya Tambah alat Segini Yang jelas Ini hanya Memanfaatkan Keadaan Kalau Mobilnya Bagus Ya Ngapain Beli Kayak Gini Ya Mending Ganti Head Unit Aja Head Unit Sekarang Murah Murah Rp400.000 Sudah Touchscreen Layar Tujuin Tapi Setidaknya Dengan fitur Ini Kita bisa Memanfaatkan Perlalatan Kita yang ada Hanya dengan Menambah Biaya Sekitar Rp20.000 Karena Penasaran Saya Coba Membuka Alat Ini Isinya Seperti Apakah Nalingat Semungil Ini Ternyata Kalau Kita Lihat Sangat Mudah Untuk Dibuka Dibagian Sisi Satunya Ini Hanya Terdapat Port USB Port Jack Stereo 3.5 Mili Kemudian Ada Baterai Ini Baterainya Ini Segede Ukuran Radio Kontrol Yang Digunakan Untuk Helikopter Itu Sekitar Segitulah Ya Mungkin Lebih Geja Sedikit Terus Ini Ada Port Micro SD Di Sisi Satunya Ini Ada Ini Chipsetnya Kemudian Ini Crystal Ini Tombol Kembali Tombol Terus Kemudian Ini Tombol Pyring Yang Di Tengah Ada Tiga Tombol Satu Dua Tiga Ini Mic Kemudian Yang lain Komponen Komponen Pendukung Ada Kapasitor Resistor Dan Lain Lain Sesimpel Ini Alat Untuk Pengetesan Sementara Saya Gunakan Atau Saya Bongkar Karena Kemarin Setelah Saya Bongkar Gasingnya Itu Baterainya Terlepas Dan Putus Kakinya Sampai Tidak Bisa Disambung Lagi Terpaksa Saya Buat Kabel Darurat Ini Baterai Sembarang Baterai Center Polis Intinya Hanya Untuk Testing Alat Aja Bahwa Alat Ini Fungsinya Sesuai Dengan Yang Saya Apa Namanya Saya Jelas Kemarin Oke Ini Kita Set dulu Kita Tekan Nah Dia sudah Ada Pemberitawan Maka Dari Handphone Kita Bisa Mencari Nah Nah Disini Ada Keterangan Bluetooth Musik Nah Ini Kita Klik Nah Dia Ada Pemberitawan Bluetooth Telah Terkoneksi Dengan Baik The Bluetooth Device Is Ready To Telah The Bluetooth Device Disini Ada Keterangan Audio Panggilan Dan Media Saya Coba Masuk Ke Media Ke Youtube Aja Duh Salah Kita Bisa Menyalakan Volume Diri Pernisipnya Seperti itu Teman Teman Jadi Bagi Kalian Yang Pengen Mengoneksikan HP Ke Audio Mobil Secara Sederhana Menggunakan Alat Ini Yang Seperti Ini Oke Demikian Tes Saya Terima Kasih Kalau Ada Mungkin Pertanyaan Atau Mungkin Ada Yang Salah Bisa Dibetulkan Di Kolom Komentar Terima Kasih Terima Terima